Pemirsa mantan Menkom Info, Johnny G. Plate, kembali menjalani persidangan kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo. Dalam duplik, Johnny G. Plate menyatakan hanya melakukan tugas sesuai arahan Presiden. Terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G mengajukan duplik atau tangkapan atas replik jaksa penuntut umum. Duplik disampaikan secara tertulis dibacakan kuasa hukum. Kuasa hukum Johnny G. Plate menyatakan terdakwa hanya melakukan tugas sesuai arahan Presiden sebagai pembantu Presiden sebagai perannya di Kabinet. Menurut terdakwa, kebijakan proyek BTS 4G adalah perintah Presiden. Terdakwa tidak dapat disalahkan karena melaksanakan tugas. Kuasa hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara adil dan bijaksana. Selain Johnny G. Plate, dua terdakwa lainnya, Anak Ahmad Latif dan Yohan Suryanto, juga dihadirkan di ruang kesidangan. Terima kasih.